Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 Pada kegiatan zikir dan tablik akbar, Polres Pematang Siantar mendatangkan Al-Ustadz Rizal Muhammad sebagai pembawa tausia Kapolres Pematang Siantar, AKBP Heribertus Ompusunggu dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada ribuan warga Pematang Siantar yang hadir Kapolres juga mengingatkan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan masyarakat diminta menjaga negara, bangsa Indonesia agar tetap menjadi satu kesatuan Mengucapkan apresiasi yang setiap ininya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh agama, ulama, serta bapak ibu yang telah hadir meningkatkan langkah menggunakan indoran kami dalam langkah acara taklit akbar Semoga kiranya acara kita ini dirutui oleh Allah SWT Amin Adapun acara taklit abadi ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta rukua islamia di kota Pematang Siantar Di sini juga kita sampaikan, apabila ada hubungan kita antara tempat keselam berjalan dengan baik Maka keamanan dan ketergipuan kota Pematang Siantar akan produksi Mengingat pada sekarang ini dengan pesatnya kemajuan teknologi Seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Line Sehingga dapat menimbulkan berita-berita yang negatif Berita-berita hope yang nantinya bisa memecah dua umat antara sesama muslim Untuk itu kami sampaikan agar kita kiranya bijak menggunakan media sosial Terlebih-lebih pada sekarang ini masih berjalan ke kampanye pemerintah presiden Wakil presiden dan legislatif tahun 2019 Mari kita sama-sama menjaga negara bangsa Indonesia Agar tetap menjadi satu kesatuan Yaitu negara kesatuan negara-negara Indonesia Sementara itu Al-Ustadz Rizal Muhammad dalam tausiyahnya menyampaikan Tujuan pelaksanaan zikir dan tablik akbar Untuk memperkenatkan ukuah islamiyah, ukuah watonia dan ukuah insania Di langit tinggal Hari ini kita duduk disini dalam rangka zikir dan tablik akbar Dimana ingin tujuannya satu Mengeratkan ukuah islamiyah, ukuah watonia, ukuah insania Betul? Apa ukuah islamiyah? Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10 Setiap mu'min bersaudara Maka kalau ada saudara mu'min yang bertangkar Tolong biar alai, jangan dipanas-panasin Sekarang muslim yang satu, mana sih muslim yang satu? Betul? Muslim yang satu, ngatain muslim yang satu Tak boleh Karena setiap muslim adalah bersau Yang kedua, ukuah watonia Ukuah kedegaraan Kita tinggal di Indonesia Indonesia ini seperti pelangi Hi Pelangi itu indah karena warnanya yang beraneka rekam Betul? Merah, kuning, biru, hijau Betul? Dan Indonesia merupakan pelangi yang Allah ciptakan Kak, inti ngomong ada dasarnya Hello Emang mempikir kita ngomong gak ada data? Tadi kau ingin baca apa Pak? Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13 Tolong pahami maknanya Diciptakan laki-laki dan perempuan Berbeda budaya Berbeda bangsa Berbeda bahasa Agar kalian saling mengenal Ayat ini menjelaskan Kalau perbedaan itu pasti ada Dan fitrah dari Allah Tetapi Yang paling mulia Bukan yang paling kaya Paling ganteng Paling cantik Paling hebat Yang paling bertakwah Dialah orang-orang yang akan dimuliakan Allah Betul? Maka ibu gak usah khawatir Ustaz Saya hitam kulitnya Jelek wajahnya Hello Kalau surga tempatnya cantik Atau orang cantik Syahrini masuk surga duluan Betul? Surga bukan tempatnya orang cantik Tetapi tempatnya wanita soleha Dan saya yakin Mak-mak yang hadir ini Tergolong Mak-mak yang soleha Baik hati Setia Bersyukur kepada suami Kalau naik motor sen kanan belok kiri Dari Pematang Siantar Sumatera Jok Ambarita Dubrata TV Salam Dubrata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!